Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 5. S1 Apakah Aku Ini? Gobing semakin bingung dan pepat pikiran, berbagai peristiwa yang beruntun terjadi ini benar dua merupakan teka-teki yang susah dipecahkan olehnya. Teringatlah akan tugas yang dibebankan oleh suhunya, jaitu harus memenggal kepala Tiang Un Suseng, kenyataan bahwa Tiang Un Suseng sekarang sudah mati, maka ia harus segera kembali melaporkan hal ini dan minta petunjuk Seng Guru selanjutnya. Tentang kematian siang Siao Moai dan Libun Siang terpaksa ia harus menunda sementara waktu, biar kelak dilanjutkan lagi penyelidikan ini pada lain kesempatan. Karena pikirannya ini segera ia berkata kepada siorang berkedok, Siao Temasih banyak urusan yang harus dikerjakan, terpaksa kita harus berpisah untuk sementara waktu dengan rasa berat. Siorang berkedok berkata, Apakah memerlukan tenagaku untuk membantu? Terima kasih, rasanya tidak perlu ya, ku harap tidak lama lagi kita dapat bertemu pula sekali melompat tinggi. Goding melesat keluar dari dalam merimba terus berlari kembali mengikuti jalan besar. Hari kedua tibalah di adi gua tempat kediaman gurunya, waktu memasuki gua tiada terdengar bentakan gurunya yang sudah kebiasaan itu, hatinya berdetak tidak tenteram, langkahnya dipercepat memburu masuk, terlihat gurunya tengah duduk menggelendot dinding, Metel, tunggalnya sudah kehilangan sinar murni yang biasa mencedot semangat orang. Kau sudah kembali suaranya kedengaran sangat lelah. Gobing menyahut hampa, kau, bagaimana kau orang tua aku sudah tak kuat lagi, kau kebetulan kedatangan bu ini, apa, apa kau mengalami sesuatu bagaimana tugas bu? Tiang Un Suseng sudah mati bunuh diri, bunuh diri, mana batok kepalanya murid, eh, aku hanya melihat kuburannya, Metel, tunggal si asin KHO jiang membelalak besar, serunya tergetar, dari mana kau ketahui bahwa dia mati bunuh diri kebetulan ku jumpai seorang sahabatnya yang sembah yang dikuburannya, dari mulutnya lah ku ketahui, Hektometer, kepandaian dan kecerdikan Tiang Un Suseng merupakan pentolan di antara sepuluh kawannya, bunuh diri. Apa kau melihat sendiri jenazahnya Gobing menjeleng kepalanya? Kau harus mengeduk kuburannya untuk mengetahui kebenarannya. Kematian Cik Hong si Gundul itu cukup membuat para kurcaci ini waspada, mereka tidak akan sayang menggunakan segala akamus lihat demi keselamatan jiwanya sendiri. Si Aocu, dulu waktu Lohu dicelakai sebelumnya telah keracunan oleh mereka, untung mengandalkan siantian Sinkang aku masih dapat melindungi nadi jantungku, sehingga tidak segera mati. Sekarang racun itu sudah luber dan menjalar semakin dalam, Lohu sudah tidak lama dapat hidup lagi, rambut dan jenggot si Aocin KHO jiang bergerak dua, Dia tengah paksakan diri unjuk bicara, tangannya bergoyang cepat, katanya, dengar kataku, 20 tahun yang lalu di puncak Sinlihang, puncak Dewi Suci, di Gunung Busan, Aku disergap oleh tujuh orang di antara Builin Sipiheu yang kenamaan di dunia persilatan. Dalam pertempuran itulah baru ku ketahui bahwa sebelumnya aku telah dibokong, tubuhku terkena racun yang amat berbisa ke pandai yang ku sudah susut separoh lebih, Untung saat itu aku dapat melindungi nadi dan jalan darah terpenting menggunakan kiu yang Sinkang, untuk sementara aku dapat mencegah racun itu supaya tidak menjalar karena aku hanya bertempur seru, mendengar sampai di sini, Saking tegang jantung gobing berdekat cepat darah pun bergolak dalam tubuhnya. Berhenti sejenak lalu siasin Khoji yang melanjutkan ceritanya lagi, betapa gusar dan benciloh waktu itu maka sewaktu turun tangan aku pun tidak kepalang tanggung lagi, Sekaligus kulukai lima di antara mereka, tapi karena tubuh keracunan tenaga murni susah dikerahkan lagi, Maka aku mandah dikorek sebuah mataku dan dikutungi kedua kakiku terus dibuang ke dalam jurang di puncak Dewi Suci, Sepasang matu gobing merah membara beringas napas pun memburu cepat. Setelah napasnya yang memburu tenang kembali, siasin Khoji yang melanjutkan lagi, Untung Tuhan Maha Pengasih Jiwa Lohu belum tiba ajal, aku tersangkut di atas pohon dua jalar dan tertolong oleh seorang penebang kayu, Setelah susah payah secara sembunyi dua aku menyikir dan mengumpet di jurang tiam cong san ini. Teringat olahku akan keadaan pertempuran hari itu baru aku insaf bahwa biang keladi semua peristiwa ini kiranya adalah suheng buloh cugi itu, tidak kau. Jangan pandang dia sebagai suheng, kau belum resmi menjadi muridku. Binatang rendah itu waktu itu juga turut hadir, namun dia hanya menggendong tangan menonton saja loh cugi ya, Benar, apakah kau pernah dengar jejaknya di kalangan Kang Ong Konon 14 tahun yang lalu setelah dia merebut kedudukan tokoh silat nomor satu dari seluruh jagat ini terus menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kau harus cari dia sampai ketemu, dan bunuh serta cacah hancur tubuhnya, baik, pasti akan kulakukan, oleh karena itulah, Dulu loh bersumpah untuk tidak terima murid lagi seumur hidup. Selain Cihong Hawesio, Tiang Un Suseng, masih ada lima kurcaci lainnya. Siapakah kelima kurcaci itu loh San Siang Kiam? Leng Hun Seng Chiang Bun Jin Cheng Seng Pai, Go Bang Chu Choh Pin dan Go An Hai dari Siow Lim. Akan selalu kuingat kelima kurcaci ini geram gobing. Sejenak si Asin Kha Oji yang pejamkan matu untuk istirahat, lalu katanya lagi, Siow Chu, latihan kiaw yang Sin Kang Bu baru mencapai tingkat keempat, pasti kau bukan tandingan loh cugi murid durhaka itu dia sudah melatih sampai tingkat keberapa mungkin sudah sampai tingkat ke sepuluh gobing melonjak kaget, Serunya, tingkat ke sepuluh bukankah lebih tinggi dua tingkat dari kau orang tua sendiri latihan bajingan durhaka itu sebenarnya sudah mencapai tingkat ke enam, setelah aku celaka, dia mencuri sejilid Kiu Yang Chin Kang dan sebutir Kiu Chohan Hoan Yang Chowko yang kuperoleh secara kebetulan sumabing tertegun heran memandangi wajah suhunya, dia belum pernah dengar perihal Kiu Chohan Hoan Yang Chowko segala. Setelah istirahat setian lamanya, Xia Sin Khao Jiang berkata lagi, sebutir Kiu Chohan Hoan Yang Chowko kiranya cukup membantu untuk melatih Kiu Yang Chin Kang sampai tingkat ke sepuluh. Di seluruh jagad pada saat ini mungkin tiada seorang pun yang kuat melawannya, agaknya loh harus membawa dendam nestapa ini ke alam baka kata sumabing penuh haru dan sedih, apa benar buat tiada tandingan di seluruh jagad ada, selain, selain apa kecuali mendapat, ai, tidak mungkin, angan kosong belaka, cobalah kau terangkan hiat kiam mohoa kedua mati sumabing memancarkan sinar aneh, katanya gemetar, hiat kiam mohoa benar carilah pedang berdarah dan bunga iblis. Dua benda mestika dibueng, bila siapa mendapatkannya dapat melatih suatu ilmu silat tiada taranya di seluruh kolong langit ini, pedang berdarah, bagaimana tanpa sengaja aku mendapatkan sebilah pedang, namun entah tulen atau palsu. Metel, Tunggal Xia Sin membelalak bundar besar, bibirnya tergetar sampai setian lamanya baru tercetus perkataannya, Coba kulihat lekas dua gonding merogoh kantong mengeluarkan pedang berdarah itu, dengan kedua tangannya ia angsurkan ke hadapan suhunya. Cepat dua Xia Sin K.H.O. Jiang menyambut dan terus melolosnya keluar, seketika sinar merah marong mencorong keluar menyilaukan matu dan menerangi seluruh ruangan. Xiaocu, ambil secawan air, sebentar gonding memandang suhunya penuh kecurigaan lalu berlari mengambil secawan air. Xia Sin merendam ujung pedang ke dalam air dan tak lama kemudian lantas membantingnya di atas tanah, serunya, palsu-palsu. Dari mana kau orang tua berani memastikan pedang berdarah yang tulen direndam dalam air bisa berubah menjadi darah, itu berarti kalau pedang berdarah itu tulen mak air dalam cawan itu segera berubah menjadi darah. Xiaocu, direndam menjadi darah Xiaocu, kau harus mendapatkan pedang berdarah dan bunga iblis bunuh tubuh siasin K.H.O. Jiang yang renta loyo semampai di dinding batu. Suhu, kau, Xiaocu, sesudah kau menyelesaikan tugas yang belum terlaksana itu kau boleh kuijankan menjadi muridku, gobing maju memayang tubuh suhunya yang sudah lebih lunglai, tak tertahan air matu membanjir keluar, seorang tua aneh yang membesarkan dirinya ini agaknya sudah kehabisan. Penaga seumpama pelita kehabisan minyak atau pohon yang sudah keropos tinggal menunggu waktu saja. Lam Xia salah seorang tokoh yang terkenal lihai kepandainya dan aneh sifatnya, akan mengakhiri hidupnya yang telah menggemparkan dunia secara diam dua. Suhu, eh tidak dapatkah kau orang tua menceritakan sedikit perihal asal usulku terbangun semangat siasin dengan susah payah. Ia berkata, sudah tentu lohu harus memberitahu kepadamu. 15 tahun yang lalu, di luar gua ku dengar di puncak bukit terdengar suara pertempuran yang gegap gumpita, dua jam kemudian kau melayang jatuh dari puncak bukit itu, dan kebetulan dapat lohu tangkap hanya kebetulan saja, atau mungkinkah sudah hancur lemur terjatuh di atas batu dua gunung itu. Kau saat itu mungkin tidak lebih berumur tiga tahun, napasmu sudah berhenti, untung nadi jantungmu masih belum putus, tulang igapun patah lima seluruh horat nadi tergetar putus, tubuh goding terasa membeku, giginya berkerotan saling beradu. Di depan dadamu masih terdapat sebuah luka lagi, terpaut setengah dimenembus jantung. Selamanya lohu tidak percaya akan adanya nasib, itu hanya kebetulan saja, kebetulan. Terkecuali ilmu kiu yang sin keng lohu, seluruh jagad ini tiada seorang pun yang dapat menarik kembali nyawamu yang sudah di pinggir jurang kematian, goding semakin tenggelam dalam lamunannya. Teringat olehnya akan cerita tentang perihal pedang berdarah. Menurut cerita seorang berkedok, 15 tahun yang lalu hiat kiam muncul lagi di dunia perselatan untuk ketiga kalinya pemiliknya adalah Suheye Uhyap Sumahang suami istri. Lantas terjadilah pertempuran besar dua andi puncak kepala harimau di gunung Tiamco Angsan, di bawah kepungan dan keroyokan beratus gembong dua silat dari aliran putih dan hitam, Sumahang suami istri bersama anaknya yang baru berumur 3 tahun semua mati mengenaskan. Waktu dan alamat peristiwa itu semuanya cocok satu sama lain, apa tidak mungkin kalau dirinya ini adalah titisan anak kecil itu? Jah, takkan salah lagi pasti aku inilah anak yang dilempar ke dalam jurang dan secara kebetulan telah ditolong oleh Suhu. Itu berarti bahwa dirinya adalah keturunan Sumahang, jadi ia harus sesuma juga. Terbayanglah mayat bergelimang di antara merah darah yang susah dikenal lagi di depan matanya. Ayahnya Suheye Uhyap Sumahang dan ibunya San Huat Li Ong Fang Ion bertempur mati dua andi sampai titik darah penghabisan di Ketung sekian banyak tokoh silat, akhirnya menemui ajal dan pedang berdarah pun direbut orang. Pedang berdarah sudah seharusnya menjadi milik warisan orang tuanya, saya umpama harus mengorbankan jiwanya pun harus kurebut kembali. Bunuh. Biar darah mengalir, biar jiwa melayang tapi jiwa para pengerojok itu pun harus dicabut, lama dan lama sekali ia berteriak dua histeris bagai orang gila. Sebuah laan nafas berat memulihkan kesadarannya, waktu ia menunduk hampir dua ia jatuh kelengar saking kaget sebab Suhaunya atau berarti juga penolong jiwanya, sudah berhenti bernafas, kepalanya terkulai di depan dadanya ia meninggal dalam pelukannya. Lama dan lama sekali seakan dia kehilangan perasaan, kedua matanya kuju dan redup memandang keiangit dua gua. Saking bersedih dia tidak bisa menangis juga tidak mengalirkan air mata, sungguh mengenaskan kematiannya ini, namun lebih sengsara dengan penderitaan hidupnya ini. Dari terang keadaan dalam gua menjadi gelap, dan dari gelap menjadi terang lagi. Itulah pagi hari pada hari kedua. Kedua matanya penuh tergenang air darah, terbayang suatu pikiran menggila dalam benaknya, bunuh, ja, bunuh. Diangkatnya jenazah Suhaunya lalu diletakkan di tengah dua gua lalu dia berlutut dan berdoa, Suhu, sewaktu kau hidup kau melarang aku menganggapmu sebagai guru, namun hak kekatnya aku adalah muridmu. Sekarang aku akan memanggilmu demikian, budi mengasuh aku hingga besar selama 15 tahun, muridmu bersumpah akan memberantas habis mereka itu untuk membalas budimu, Suhu, istirahatlah dengan tenang, harap di alam baka kau mendapat tahu dan melihat muridmu pasti akan melaksanakan tugas dan angan duamu yang belum selesai itu, baru sekarang dia bisa menangis tergerung dua, hingga lama sekali baru ia menghentikan tangisnya, sekali lagi dipandangnya jenazah Suhunya, dengan rasa pedih dan berat terpaksa ia tinggal keluar dan menutup mulut gua dengan batu dua besar dan rumput dua kering untuk menutupi jejak. Setelah itu dikembangkannya ilmu ringan tubuhnya yang hebat berlarian cepat menuju ke puncak K.O.U. Tohang, tampak olehnya di mana dua di atas tanah berserakan tulang dua manusia yang tidak lengkap, rumput liar pun sudah tumbuh tinggi. Kedua matanya mengembeng air mata, karena di antara sekian banyak tulang dua itu ada kerangka ayah bundanya. Tapi K.O.U. bagaimana dirinya dapat mengenali? Rasa dendam dan benci sudah mencekam dalam hatinya. Akhirnya terpaksa ia turun gunung, sepanjang jalan dia sudah mengatur segala rencana untuk melaksanakan sumpahnya itu. Nama dua para musuh yang ikut menganiaya Suhunya sudah tercatat dan dapat dihitung, tidaklah sukar untuk melaksanakan tugasnya itu menurut catatan itu. Terutama si Durjana yang harus dicarinya adalah Suhengnya Loh Cugi yang telah mengkhianati perguruan dan perancang segala, peristiwa penganiayaan itu, konon setelah merebut simbol sebagai jago nomor satu di seluruh jagad ini ia menghilang. Sejak 14 tahun yang lalu, terpaksa dia harus perlahan dua dan sabar serta tahan uji untuk mencari jejaknya. Bersama itu teringat olehnya ucapan gurunya sebelum ajal bahwa Loh Cugi telah mencuri sejilid buku Kiyu Yang Sinkeng dan sebutir Kiyu Choan Hoan Yang Chowko yang susah dicari keduanya. Ilmu Kiyu Yang Sinkeng itu mungkin sudah dilatihnya sampai pada tingkat ke-10, masih lebih tinggi dua tingkat dibanding suhunya, sudah tentu dirinya bukan tandingan orang. Benar, kecuali memiliki pedang berdarah dan bunga iblis, tapi apakah itu mungkin bisa terjadi? Konon Hiat Kiyam berada di tangan iblis timur Kiyu Bagaimana bisa beralih di tangan Mosan Cikui? Susah diduga. Berapa banyak musuh dua besarnya termasuk yang turut bertempur di puncak H.O.U. Tau Hang di gunung Tiam Chong San pada 15 tahun yang lalu, yang terang iblis timur adalah salah seorang dari mereka itu, kalau dapat menemukan iblis timur pasti dapat mengejar jejak musuh dua besar lainnya. Teringat akan Teng Mo, dingin dan bekulah hati Goding, nama iblis ini sejajar dengan suhunya Lemsia, betapa tinggi kepandainya dapatlah dibayangkan. Sekarang tugas utama yang harus diselesaikannya yaitu membuktikan apa benar Tiang Un Suseng sudah mati atau hanya pura dua mati. Tidak perlu disangsikan, karena kematian Cikong, begitu mendengar berita ini para kawan duanya yang ikut dalam pengeroyokan dulu itu pasti sudah melarikan diri atau sudah pura dua meninggal dunia. Selama satu hari satu malam melakukan perjalanan, akhirnya ia sampai juga di depan kuburan Tiang Un Suseng. Sejenak ia ragu dua, akhirnya diangkat juga tangannya periahan dua hendak dibongkarnya kuburan di hadapannya ini. Untuk membuktikan kecurigaan hatinya, di saat ia mengerahkan tenaga dan hendak menghantamkan tangannya itulah tiba dua terdengar bentakan nyaring, perbuatan cuan ini terlalu keji, sungguh kejutnya bukan kepalang, memang luar biasa bahwa ada orang menggermat tiba di sampingnya tanpa diketahuinya. Terpaksa ia tarik pulang tangannya dan membalik tubuh secepat kilat, waktu ia angkat kepala memandang ke depan tanpa merasa dia berdiri melongo. Karena orang yang buka suara tak lain tak bukan adalah gadis baju putih murid Pek Hoat Sian Yu itu. Bahwa si gadis baju putih ini mendadak muncul di situ benar dua di luar dugaannya. Apa tuan hendak menghancurkan jenazah? Membongkar. Kuburan. Dan Membongkar kuburan memang benar, tapi belum tentu menghancurkan jenazah. Mengapa untuk membuktikan kebenaran orang dalam liang kubur itu? Inilah aneh. Masa orang mati ada tulen atau palsu itu kan urusanku sendiri. Apakah tuan bermusuhan dengan tiang unsus yang benar? Memangnya kenapa orangnya mati permusuhan pun perbuatan tuan ini keterlaluan? Ludas. Bukankah? Itu bukan urusan nona bola mati si gadis berputar lalu mengunjuk senyum manis, ujarnya, tak perlu memperpanjang urusan ini, aku, aku. Bernama Ting Hoan, bolehkah aku mengetahui nama tuan yang besar bahwa tanpa diminta si gadis baju putih ini langsung memperkenalkan diri membuat dia melengah heran, hatinya membatin, sekarang asal usulku sudah terang namun aku punya si tak punya nama. Untuk mengenang guru tercinta baiklah aku mengambil nama pemberian suhu jaitu gobing di petik huruf bingnya. Maka lantas sahutnya dingin, aku yang rendah sumabing, sumabing apa saudara pasti harus membongkar kuburan ini terpaksa harus kulakukan, selama hidup tiang unsuseng poh jiang banyak melakukan kebaikan dan banyak menanam budi terhadap kalangan tertindas. Sebenarnya ada permusuhan besar apakah dengan saudara untuk hal ini lebih baik? Nona Ting jangan banyak tanya, tapi aku juga harus mengetahui berubah wajah sumabing, gobing sudah merubah nama aslinya, desaknya, lalu apa maksud Nona Ting Ting Hoan si gadis baju putih membasu terambut di keningnya yang terhembus angin seraya berkata, sebab tiang unsuseng berhubungan erat dengan perguruanku, hubungan apa? Itu untuk hal itu kau pun tidak perlu mengetahui, suara sumabing semakin kaku ketus, kalau aku tetap harus melakukannya Ting Hoan menarikmu kau wajahnya berubah mengelam. Sumabing, ada salah apa jenazah itu terhadap kau, mengapa harus kau bongkar kuburannya, kecuali, bagaimana kecuali aku sudah kehilangan tenaga untuk merintangi perbuatan gilamu itu, atau jangan harap keinginan edanmu itu bisa terlaksana, jadi maksud Nona memaksa hendak berkelahi dengan aku mungkin kalau terpaksa, otak sumabing berputar cepat. Sudah tentu dia harus mematuhi perintah gurunya, bila perlu seumpama mesti bermusuhan dengan Pek Hoat Sian Nyo pun akan ditandangi, asal seorang pun musuh perguruan tidak sampai lolos dari kematian. Dalam geramnya tanpa banyak bicara lagi mendadak ia angkat kedua, tangannya terus menghantam sekuat lenaga, gelombang tenaga dalam bagai gugur gunung segera melanda menerjang ke arah kuburan tiang unsuseng. Tahan berbareng hardikan ini, sebelah tangan Tin Hon pun diayun, dari samping angin pukulan bagai angin badai menerjang ke depan, di tengah suara banturan mengelede yang menggetarkan bumi kedua orang ini masing dua tersurut mundur satu langkah lebar, masing dua terkejut atas kekuatan lawannya. Sumabing mendengus sekali lalu berkata apa nona benar dua hendak merintangi perbuatanku bukankah sudah kukatakan sejak tadi kalau begitu jangankah salahkan aku karena berbuat kejam dalam berkata dua itu wajahnya penuh terselubung hawa membunuh. Tanpa merasa kecut hati Ting Hoan, betapapun dia tidak ingin bertempur mati duaan terhadap lawannya ini. Akan tetapi bagaimanapun dia tidak mengijankan orang merusak kuburan tiang unsuseng. Selain itu, sebagai murid tersayang pehkoat Sianio yang ditakuti dan disedani oleh seluruh kaum persilatan mana boleh mengunjuk kelemahan di hadapan orang, segera dengan galaknya ia maju mendesak dua langkah sambil menantang, boleh kau coba dua baik, sambutlah ini seru sumabing dingin, sekaligus lancarkan tiga kali serangan berantai, betapa kuat dan dasyat pukulannya ini sungguh mengejutkan dan menggetarkan sukma. Cepat dua tangan Ting Hoan berputar membuat sebuah garis lintang sambil menggeser kedudukan kaki ke arah kiri untuk memunahkan hamparan angin pukulan musuh di samjaping itu juga dikirimnya sebuah pukulan menggeledek yang tidak kalah hebatnya. Terjadilah pertempuran seru yang jarang terjadi di dunia persilatan, kepandaian silat masing dua boleh dikata sudah mencapai tingkat tertinggi masing dua lancarkan ilmu dua lihai dari perguruannya, sebab yang satu adalah murid Lam Sian yang sudah kenamaan sifat dan ilmu silatnya, dan yang lain adalah murid Pek Hoat Sian Yo tersayang yang sudah menggetarkan duling pada enam puluhan tahun yang lalu, untuk menjaga nama baik perguruan maka masing dua keluarkan simpanan kepandaian perguruan yang paling ampuh dan diknaja. Angin di sekitar gelanggang pertempuran berputar demikian dasyat dan deras bagai angin lesus sehingga debu membumbung tinggi ke angkasa lima tombak sekitar gelanggang dahan dan daun pohon berguguran. Dalam sekejap metu keduanya sudah bertempur lima puluh jurus, dan masih belum kelihatan pihak mana yang bakal unggul atau asor. Tiba dua terdengar teriakan nyaring melengking, mendadak tinghoan merobah permainan silatnya, sekaligus siap pertunjukan lima perubahan gerakan pelajaran tunggal perguruannya hingga seketika bayangan pukulan berkelebatan bagai bayangan gunung dan rapat tiada sedikit lubang pun, selayang pandang seperti puluhan kepalan berbareng melancarkan serangan yang dapat menambah langit dan menutup bumi merangsang ke arah Sumabing. Bercekat hati Sumabing terpaksa ia pun harus bergerak cepat melindungi seluruh tubuh dengan rapat sekali. Sekonyong dua tubuh tinghoan jumpalitan mundur delapan kaki jauhnya, hal ini membuat Sumabing terheran, dua, dan tengah Sumabing terlongo itulah tubuh tinghoan sudah merangsak maju lagi secepat kilat, lima buah jarinya mencetik beruntun, maka lima jalur angin kencang yang tajam dengan suaranya yang memekatkan telinga melesat bagai geledek, tidak sampai disitu ia bergerak, tangan kiri pun menyusul kirim sebuah hantaman dasyat juga. Serangan kali ini bukan saja hebat juga sangat aneh, seakan dua lambat namun sebenarnya cepat luar biasa. Tergetar keras jantung Sumabing, sebat luar biasa tubuhnya berkelebat menghindari serangan jari lawan, berbareng tangan kanan dijojohkan ke depan menyambuti serangan tangan kiri musuh, Care geraknya luar biasa, cepat dan perubahan gerak tubuhnya benar dua membuat siapa yang melihatnya merasa kagum dan melelet lidah. Pada detik sebelum kedua pukulan mereka saling bentur itulah, tiba dua tinghoan unjukkan kepandainya yang luar biasa, hak kekatnya kedua pukulan itu pasti dan tentu akan saling bentur tetapi dasyatnya justru kali inilah tinghoan unjukkan kemampuannya di luar kemampuan orang lain, begitu tangan bergerak berputar membuat satu lingkaran, tenaga dalam bagai gelombang badai melanda keluar dari telapak tangannya. Terus menerjang maju. Belang disertai suara tertahan yang keras. Kontan Sumabing tergetar mundur tiga langkah, darah segar hampir menyembur keluar dari mulutnya. Tapi tenaga tolakan dari pukulan Sumabing juga membuat tinghoan tergetar bergoyang gontai. Sumabing, kita sudah sampai di sini saja, janganlah memperpanjang persoalan itu lagi, bagaimana tidak mungkin terjadi jikalau pukulanku tadi ku tambah lagi tiga bagian tenagaku, kau dapat membayangkan akan akibatnya jadi itu berarti kau keselamatan mau aku? Sudah. Menanam. Budi. Atas. Buat apa kita harus bertempur mati dua an aku Sumabing tidak sudi terima belas kasihanmu, budimu itu aku pun tidak terima, wajah tinghoan berubah gusar dan penuh nafsu membunuh, suara dingin mencekam hati. Sumabing, sebelum darah membanjir kau tidak rela menghentikan pertempuran kecuali kau tahu diri dan tinggal pergi apa kau sangka aku bisa berbuat begitu tentu kau bisa, dengusura abing tidak angkuhnya. Tangam pun perlahan-lahan diangkat lagi. Kalah. Alis tinghoan tegak berdiri, but tanpa banyak cingcong lagi ia mendahului kirim serangannya. Bertepatan dengan serangan tinghoan ini. Kedua tangan Sumabing pun sudah diangkat setinggi dada terus disurung ke depan, gelombang panas bagai gugur gunung menggulung ke depan bagai hujan badai, saking marahnya tanpa sungkan dua lagi ia gunakan kiu yang sin keng. Begitu tenaga murni saling bentur, seketika tinghoan insaf bahwa bahaya tengah mengancam jiwanya, kontan air mukanya berubah pucat pasi. Bu meledaklah benturan yang lebih dasyat, hawa panas bergulung mengembang keempat penjuru. Di tengah keluhan sakit, tubuh tinghoan yang langsing itu terbang satu tombak lebih, namun begitu tubuh menjentuh tanah segera ia melompat bangun lagi, mulutnya yang kecil bagai delima merekah itu bernoktah merah darah. Tanpa merasa Sumabing tertegun kejut di tempatnya. Wajah tinghoan beringas dan penuh kegusaran yang meluap dua, dengan lengan bajunya ia mengusap darah yang leleh keluar dari mulutnya serta desisnya bengis. Sumabing, sekarang dapatlah kau berbuat sesuka hatimu. Tapi kau ingat, pada suatu saat nonamu ini pasti akan menghantamu juga hingga kau muntah darah, sekali melenting tubuhnya segera melesat menghilang di antara bayangan pohon. Sambil berkerut alis Sumabing mengiringi kepergian orang dengan pandangan mendelong. Batinnya, entah ada hubungan apakah antara Pek Hoat Sian Nio dengan Tiang Un Su Seng? Hingga tanpa memperdulikan keselamatan sendiri tinghoan rela berkorban untuk merintangi perbuatannya yang tercela ini? Dan kalau benar dua dirinya membongkar kuburan ini, itu berarti dirinya harus bermusuhan juga dengan Pek Hoat Sian Nio. Teringat olehnya waktu memperebutkan pedang berdarah tempoh hari dengan mudah saja Pek Hoat Sian Nio turun tangan membinasakan Teng Hei Hai Hu dan In Hang Loko Ai dua gembong iblis yang terkenal hebat dan ampuh kepandainya. Tanpa merasa bergidik dan merindinglah seluruh tubuhnya. Teng Hei Hai